S.K. Trimurti atau Surastri Karma Trimurti turut menyaksikan saat Soekarno-Hatta mempemandangkan proklamasi kemerdekaan Ri tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan di lingkungan rumah Bung Karno itu didahului dengan upacara kemerdekaan. Upacara berlangsung tanpa persiapan, termasuk siapa yang ditunjuk sebagai petugas pengerek bendera, tidak dipersiapkan. Sebelum upacara dimulai, di antara sesama pejuang tiba-tiba meminta S.K. Trimurti untuk menjadi salah satu pengerek bendera. Ia refleks menolak karena merasa tidak cukup berjasa menerima kehormatan itu. Sebagai gantinya ia menunjuk Latif Hendra Ningrat, tentara peta. Bagi S.K. Trimurti, pejuang Latif yang banyak bertempur di lapangan, lebih layak menerima kehormatan sebagai pengerek bendera pusaka. Tidak mau, lebih baik saudara Latif, Latif Hendra Ningrat, saja. Dia kan dari peta, kata S.K. Trimurti seperti dikutip dari buku S.K. Trimurti Pejuang Perempuan Indonesia. S.K. Trimurti merupakan aktivis pergerakan dan sekaligus jurnalis perempuan atau wartawati di masa kemerdekaan. S.K. Trimurti yang berasal dari keluarga Priyayi Jawa lahir tanggal 11 Mei tahun 1912 di desa Sawahan, Boyolali, Jawa Tengah. Ayahnya bernama R. Eng, Salim Banjaran Sari Mangun Suromo dan ibunya bernama R. Asaparinten Mangun Bisono. Sebagai anak asisten mudana, S.K. Trimurti mengenyam pendidikan sejak kecil. Setelah lulus tuat in Lanses School, Tis, sang ayah memintanya melanjutkan ke Meisjes Normal School, MNS, yakni sekolah guru wanita selama 4 tahun. Ia sempat mengikuti praktik latihan sebagai guru ongkol loro di Alun-Alun Kidul, kota Solo dan berlanjut mengajar murid khusus perempuan di Banyumas. S.K. Trimurti pertama kali mengenal mesin ketik dan kelak menjadi perangkatnya sebagai wartawan, saat aktif di perkumpulan kooperasi. Ia juga terlibat aktif dalam rapat-rapat yang diadakan Budi Utomo, Bu, Cabang Banyumas. Sejak mengenal sepak terjang Bung Karno melalui bacaan dan radio S.K. Trimurti sangat mengagumi Bung Karno. Pada kisaran bulan Agustus hingga September tahun 1932, ia pertama kali melihat sekaligus mendengar langsung pidato Bung Karno yang tengah mengadakan rapat umum di Purwokerto, Jawa Tengah. Tak lama setelah itu, S.K. Trimurti memutuskan meninggalkan rutinitasnya sebagai guru dan memilih bergabung dengan Partindo, Partai Indonesia. Partindo merupakan partai politik yang berdiri tanggal 1 Mei tahun 1931 setelah PNI dibubarkan tahun 1930. Bung Karno bergabung ke Partindo pada Agustus tahun 1932 dengan tercatat sebagai anggota Partindo Cabang Bandung. Saya sendiri masuk partai politik itu, Partindo, pada tahun 1933. Waktu itu saya berada di Bandung. Saya berguru pada Bung Karno, kata S.K. Trimurti dalam Gelora Api Revolusi, sebuah antologi sejarah. Di Partindo, S.K. Trimurti mulai mengenal dunia jurnalistik. Atas dorongan Bung Karno, ia pertama kalinya menulis di surat kabar Mingguan Fikiran Rakyat. Dari Fikiran Rakyat yang kemudian tutup, S.K. Trimurti lebih dalam menceburkan diri ke jurnalistik. Ia menulis di surat kabar berjuang pimpinan Dul Arnowo, kemudian bersama-sama temannya di Solo. Pada tahun 1935 mendirikan majalah bahasa Jawa, beduk yang tak lama kemudian berganti nama trompet. Keaktifannya di organisasi PNI, Persatuan Mareini Indonesia, membuat S.K. Trimurti ditangkap kolonial Belanda dan ditahan selama sembilan bulan di penjara wanita bulu, Semarang. Bebas dari penjara tahun 1937, ia kembali aktif di dunia pergerakan dan jurnalistik. S.K. Trimurti banyak menulis di majalah Suluh Kita dan Sinar Selatan. Di surat kabar Sinar Selatan, ia bertemu dengan Muhammad Ibn Sayuti atau Sayuti Melik, pemuda kelahiran Yogyakarta yang kemudian menjadi suaminya. Pernikahan keduanya berlangsung tanggal 19 Juli tahun 1938. Sayuti Melik yang kelak pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi juru ketik teks proklamasi kemerdekaan, sama-sama sebagai penulis di Sinar Selatan. Sayuti Melik dan S.K. Trimurti juga sama-sama hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia yang disusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Saat upacara dilangsungkan, S.K. Trimurti berada di depan bendera, berdiri berjajar dengan Fatmawati, istri Bung Karno. Fatmawati mengenakan baju kebaya lengkap dengan kerudung seperti lazimnya perempuan Sumatera saat itu. Di seberang keduanya, tampak Bung Karno dan Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang berdiri di beranda dengan posisi lebih tinggi. Bung Karno mengenakan setelan jas putih dari bahan drill. Bung Hatta juga mengenakan setelan serupa, tapi tidak berpeci. Sementara di dekat tiang bendera, Latif Hendra Ningat yang didampingi suhut Sastro Kusumo menjadi pengerek bendera merah putih. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menggelar rapat lanjutan di mana S.K. Trimurti terpilih sebagai anggota Komite Nasional yang tugasnya membantu Presiden sebelum dibentuknya Parlemen. S.K. Trimurti ditugasi menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan sekaligus mengibarkan bendera merah putih di seluruh Jawa. Tanpa pikir panjang, ia menyatakan kesediaannya. Dikutip dari buku Berkibarlah Benderaku Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka, S.K. Trimurti bersama kelompoknya langsung bergerak. Sebuah mobil sedan milik tentara Jepang dicurinya dan dipakai sebagai kendaraan. Celakanya, di tengah jalan ban mobil kempes, agar bisa tetap menggelinding S.K. Trimurti mengisi rongga ban dengan rumput kering. Tetapi setelah menempuh jarak tertentu rumput di dalam ban hancur menjadi bubur, sehingga harus diganti. Kesempatan mengganti rumput untuk mengisi ban justru dimanfaatkan S.K. Trimurti dan kelompoknya menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan kepada penduduk setempat. Setiap mobil berhenti dan dikerumuni orang banyak, kabar proklamasi kemerdekaan disiarkan. Sayuti Melik dan S.K. Trimurti juga sama-sama hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia yang disusul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Saat upacara dilangsungkan, S.K. Trimurti berada di depan bendera, berdiri berjajar dengan Fatmawati, istri Bung Karno. Fatmawati mengenakan baju kebaya lengkap dengan kerudung seperti lazimnya perempuan Sumatera saat itu. Di seberang keduanya, tampak Bung Karno dan Muhammad Hatta atau Bung Hatta yang berdiri di beranda dengan posisi lebih tinggi. Bung Karno mengenakan setelan jas putih dari bahan drill. Bung Hatta juga mengenakan setelan serupa, tapi tidak berpeci. Sementara di dekat tiang bendera, Latif Hendra Ningrat yang didampingi suhut Sastro Kusumo menjadi pengerek bendera merah putih. Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menggelar rapat lanjutan di mana S.K. Trimurti terpilih sebagai anggota Komite Nasional yang tugasnya membantu Presiden sebelum dibentuknya Parlemen. S.K. Trimurti ditugasi menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan sekaligus mengibarkan bendera merah putih di seluruh Jawa. Tanpa pikir panjang, ia menyatakan kesediaannya. Dikutip dari buku Berkibarlah Benderaku Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka, S.K. Trimurti bersama kelompoknya langsung bergerak. Sebuah mobil sedan milik tentara Jepang dicurinya dan dipakai sebagai kendaraan. Celakanya di tengah jalan ban mobil kempes, agar bisa tetap menggelinding S.K. Trimurti mengisi rongga ban dengan rumput kering. Tetapi setelah menempuh jarak tertentu rumput di dalam ban hancur menjadi bubur, sehingga harus diganti. Kesempatan mengganti rumput untuk mengisi ban justru dimanfaatkan S.K. Trimurti dan kelompoknya menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan kepada penduduk setempat. Setiap mobil berhenti dan dikerumuni orang banyak, kabar proklamasi kemerdekaan disiarkan. S.K. Trimurti juga meminta rakyat membuat bendera merah putih untuk dikibarkan. Para pemuda didorong untuk menduduki gedung-gedung pemerintah Hindia Belanda yang ditinggalkan. Selama di Semarang, Jawa Tengah, rakyat tak henti-henti menolong dan menyambut kabar proklamasi kemerdekaan dengan gembira. Sontak, di mana-mana bendera merah putih berkibar. Bila ada yang dirobek dan dirampas tentara Jepang, bendera merah putih yang lain segera dikibarkan. Pada tahun 1947-1948, S.K. Trimurti diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja Pertama Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Mei tahun 2008, S.K. Trimurti yang pada akhirnya berpisah dengan Sayuti Melik, wafat di usia 96 tahun. Untuk menghargai jasa-jasanya sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia, S.K. Trimurti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!